Hai guys Banyak orang yang beranggapan bahwa memiliki pohon besar dan rimbun di halaman rumah hanya punya dampak positif Rumah akan menjadi sejuk dan teduh lantaran keberadaan pohon besar yang memiliki daun yang banyak Anggapan tersebut tentunya tidak salah karena kehadiran tanaman bisa memiliki efek positif seperti itu Namun tanaman besar yang memiliki daun yang rimbun atau lebat juga malah bisa berdampak buruk loh Pohon seperti ini cenderung mengeluarkan energi negatif kepada kehidupan manusia yang menghuni rumah tersebut Daun yang lebat ternyata cenderung menimbulkan energi yang dingin atau kurang memberikan semangat Pohon besar dan lebat di depan rumah memang kurang cocok untuk memberikan pengaruh aktif pada kehidupan manusia Biasanya pohon yang rimbun dan besar cenderung membuat gelap atau suram aura pada luar rumah Aura yang muncul dengan adanya pohon besar adalah energi tidak kasat mata atau makhluk halus Energi yang tidak kasat mata ini akan cenderung mendominasi area sekitar pohon yang besar dan rimbun ini Akibatnya sering kamu akan menemukan adanya area-area yang tergolong dingin di sekitar rumah Jadi inilah dia 5 jenis tanaman yang tidak cocok ditanam alias tanaman haram di sekitar halaman rumah Tapi sebelum masuk ke pembahasan kami menghitung lagi nih Jangan lupa buat di subscribe dan aktifin juga tombol loncengnya ya guys Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya Jenis tanaman buah Pohon nangka, jambu, mangga, rambutan, dan lain-lainnya Biasanya didiami oleh energi tidak kasat mata atau energi yang tidak hidup Biasanya pohon buah penuduh rumah ini sering berada di halaman rumah Lantaran punya banyak manfaat Pohon ini memiliki batang yang besar dan daun yang rindang sehingga membuat halaman menjadi teduh Rumah pun terlihat nyaman karena kehadiran tanaman yang memberikan kesejukan dan oksigen Namun, kamu perlu mempertimbangkan keberadaan tanaman buah ini Energi yang tidak kasat mata akan cenderung mendominasi area sekitar tanaman buah seperti ini Jenis tanaman penuduh Pohon besar dan lebat Seperti pohon beringin Juga sebaiknya dihindari untuk ditanam di halaman rumah Biasanya, makhluk halus atau energi tidak kasat mata Cocok berada di area atau lokasi yang berenergi dingin seperti ini Mungkin, kamu juga sering mendengar kalau orang-orang melihat keberadaan makhluk halus di sekitar pohon beringin Pohon tinggi berbatang kecil Pohon jenis ini sebut saja seperti pohon kelapa Kalau rumah kamu berada di depi pantai, biasanya ada di halaman rumah Pohon ini memiliki batang yang kecil dan tipis Sehingga membuat aura yang cenderung memotong atau membelah Semakin kecil batang pohon, maka semakin tajam Artinya, semakin kurang memberi pengaruh baik bagi penghuni rumah Jenis tanaman berduri Kaktus dan tombak raja Kaktus dan tombak raja merupakan tanaman memiliki duri yang harus dihindari di halaman rumah Ada yang menyatakan Kalau kaktus juga merupakan tanaman yang dilarang dalam agama Islam Tanaman ini cenderung menimbulkan energi-energi negatif dalam kehidupan sehari-hari Tanaman ini cenderung menimbulkan energi-energi negatif dalam kehidupan Energi ini cenderung berbahaya Jenis tanaman kematian Tumbuhan bunga yang identik dengan kematian Tentu saja seperti bunga kenanga dan bunga kamboja Tanaman ini kurang baik ditanam di depan rumah Tanaman ini memiliki aura kematian yang terbentuk dari keberadaan bunga tersebut Secara fungsional, kehadiran tanaman ini bisa membuat image kehidupan jadi lemah dan kurang baik Tanaman kamboja memang indah Namun memang identik dengan pohon yang ada di pemakaman Nah guys Tadi itulah 5 jenis tanaman yang tidak cocok ditanam alias haram berada di depan rumah Jadi, jika kalian mempunyai pohon atau tanaman seperti disebutkan tadi Ada baiknya jika dipindah ke tempat lain saja Gimana menurut kalian guys? Jangan lupa komen di bawah ya Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe-nya juga Agar sahabat TS tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya Oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya juga Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya juga